Intro Assalamualaikum wr. wb Hai ketemu lagi dengan saya Haryana Guru IPA dari SMP Negeri 3 Cikesal Kabupaten Serang, Provinsi Banten Nah untuk hari ini kita akan Masuk ke materi dan dua Yaitu masih di kelas 7 tingkat SMP Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ini dia Membedakan biotik dan abiotik Serta mempelajari ciri-ciri makhluk hidup Penasaran seperti apa materinya? Simak terus videonya ya dan jangan lupa Klik like, komen, share, dan subscribe-nya Adik-adik coba diperhatikan Apa bedanya gambar sebelah kiri Dengan gambar sebelah kanan Gambar sebelah kiri Semua kelompok yang termasuk Kedalam makhluk hidup Sedangkan gambar sebelah kanan Semua kelompok yang termasuk Kedalam benda tak hidup atau benda mati Jadi yang termasuk Kedalam kelompok makhluk hidup Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme Seperti bakteri atau kuman-kuman penyakit lainnya Termasuk ke dalam kelompok biotik Atau segala sesuatu yang hidup Nah sebaliknya Semua benda-benda mati Termasuk di dalamnya Udara, cahaya, air, suhu, dan juga kelembaban Termasuk ke dalam kelompok abiotik Atau segala sesuatu yang tak hidup Oke sekarang kita bahas Ciri-ciri makhluk hidup Apa saja sih yang termasuk Kedalam ciri-ciri makhluk hidup Ada banyak lho Yang pertama ada bernapas Kemudian ada bergerak Tumbuh dan berkembang Iritabilitas Berkembang biak Perlu nutrisi Adaptasi Dan yang terakhir adalah ekskresi Yuk kita mulai bahas satu persatu Dimulai dari bernapas atau respirasi Bernapas artinya adalah Menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida Dan juga uap air Tujuan makhluk hidup bernapas Adalah untuk memperoleh energi Nah alat penapasannya berbeda-beda lho Untuk manusia Bernapas menggunakan paru-paru Kemudian burung Paru-paru dibantu dengan pendipuni udara Cacing alat penapasannya Langsung melalui kulitnya Ikan penapasannya Menggunakan insang Sedangkan katak Pada saat masih berudu Menggunakan insang Setelah dewasa Menggunakan paru-paru Dan dibantu dengan kulitnya Kemudian kalau serangga Alat penapasannya Menggunakan sistem trachea Nah bagaimana dengan tumbuhan Tumbuhan pun bernapas lho Tumbuhan bernapas di dalam daunnya Menggunakan mulut daun Yang disebut dengan stomata Ciri makhluk hidup yang kedua Adalah bergerak Untuk manusia dan hewan Disebut dengan gerak aktif Karena dapat berpindah tempat Sedangkan untuk tumbuhan Disebut gerak pasif Karena hanya dapat bergerak Di tempat saja Ciri makhluk hidup yang ketiga Adalah tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya adalah Perubahan ukuran dan bentuk tubuh Sedangkan berkembang adalah Proses menuju kedewasaan Nih contohnya seperti ini nih adik-adik Lanjut ke ciri makhluk hidup yang keempat Namanya adalah irritabilitas Artinya peka terhadap rangsangan Coba adik-adik lihat Ada daun putri malu Kalau disentuh pasti akan menutup Itu adalah salah satu contoh Peka terhadap rangsangan Contoh lainnya seperti ini nih Lihat ada tanaman Yang batangnya membengkok ke arah cahaya Itu juga termasuk Kedalam peka terhadap rangsangan Nah kalau yang ini Ada anak kecil Yang sedang menutup matanya Karena terkena cahaya Yang sangat menyilaukan mata Itu juga contoh peka terhadap rangsangan Lanjut ke ciri makhluk hidup Yang kelima yaitu Berkembang biak atau reproduksi Tujuan makhluk hidup berkembang biak Adalah untuk melestarikan jenisnya Agar tidak mengalami kepunahan Nah kalau hewan Terdapat tiga jenis cara perkembang biakan Ada vivipar Atau melahirkan Ovipar Bertelur Dan ovivipar Bertelur dan melahirkan Sedangkan pada tumbuhan Terbagi menjadi dua cara perkembang biakan Ada dengan cara generatif Yaitu menanam menggunakan biji Hasil proses penyerbukan Antara putik dan benang sari Yang terdapat pada bunga Dan satu lagi secara vegetatif Tanpa melalui penyerbukan Nah untuk vegetatif ada banyak loh Macamnya bisa secara vegetatif alami Maupun vegetatif buatan Selanjutnya Hasil proses fotosintesis Yang dibantu oleh cahaya matahari Nah sedangkan lawan autotroph adalah heterotroph Artinya tidak dapat membuat makanan sendiri Nah makhluk hidup yang bersifat heterotroph adalah Hewan dan manusia Berdasarkan jenis makanannya Makhluk hidup terbagi menjadi tiga jenis Ada herbivora Artinya pemakan tumbuh-tumbuhan Ada karnivora Pemakan hewan atau daging Dan ada omnivora Pemakan Tumbuhan maupun hewan Atau biasa disebut dengan pemakan segalanya Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah Adaptasi Artinya menyesuaikan diri terhadap lingkungan Tujuannya agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup Nah contohnya seperti ini nih Ada cicak Yang dapat memutuskan ekornya Jika merasa dalam bahaya Nah contoh lainnya Ada bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya Seperti warna lingkungan Dan bisa juga pada tanaman kaktus Yang memperkecil bentuk daunnya Menyerupai duri Untuk mengurangi penguapan yang berlebihan Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah Ekskresi Artinya pengeluaran jenis sisa metabolisme Yang sudah tidak berguna dalam tubuh Dan harus dikeluarkan Misalnya Keringat yang dikeluarkan dari kulit Atau Air yang dikeluarkan dari daun Nah itu tadi Video pembelajaran kita kali ini Adik-adik sudah bisa membedakan Antara biotik dan abiotik Dan adik-adik juga sudah mempelajari Ciri-ciri maluk hidup Itu saja yang materi kita hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya Terima kasih dan Assalamualaikum Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya